Seorang calon siswa lagi-lagi meninggal dalam kegiatan orientasi. Seorang calon siswa SMA Taruna Indonesia di Palembang, Sumatera Selatan meninggal dunia saat mengikuti kegiatan orientasi siswa di sekolahnya. Penyebab kematian korban masih diselidiki polisi. Jenazah korban diotopsi di Ruang Forensik Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Jasad Delwin Berli Yuliandro, 14 tahun, dibawa ke Ruang Forensik Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Calon siswa di SMA Taruna Indonesia di kota Palembang ini meninggal dunia saat mengikuti orientasi kegiatan sekolah. Tim Forensik Rumah Sakit Bayangkara, Palembang melakukan otopsi untuk mengetahui secara pasti penyebab kematian korban. Pihak keluarga yang mengetahui kabar duka ini nyaris tidak percaya karena korban tidak memiliki riwayat penyakit saat mengikuti orientasi. Orang tua korban pun mendapat kabar duka langsung dari pihak sekolah sekitar pukul 4 subuh. Namun pihak sekolah tidak menceritakan secara detail penyebab dari kematian Delwin. Satreskrim Polresta Palembang langsung mendatangi sekolah SMA Taruna yang terletak di Jalan Pendidikan Sukabangun II, Sukarami, Palembang. Polisi melakukan olah TKP dengan memeriksa sejumlah saksi. Kasatreskrim Polresta Palembang, Kompoyon, Edi menjelaskan polisi masih melakukan pendalaman terkait kematian korban. TKP sekolah yang bersangkutan, konfirmasi klarifikasi, cek TKP juga untuk melihat sejauh mana nanti apakah ini memang laporan ini benar kematiannya itu berhubungan dengan adanya perbuat tindak pidana atau tidak. Saat ini polisi melakukan pemeriksaan terhadap ketujuh orang saksi dan gelar perkara atas peristiwa ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, Ainyus melaporkan. Wirsa, bagaimana penyelidikan peristiwa meninggalnya siswa SMA Taruna di Palembang? Kita sudah bergabung dengan kontributor Ainyus, Muhammad David, di Polresta Palembang. David, bagaimana perkembangan kasus ini hingga saat ini sendiri? David. Terima kasih, David. Paskal meninggalnya siswa Taruna berdiri di Palembang, ini membuat pihak kepolisian Polresta Palembang melakukan bergerak cepat untuk melakukan pemeriksaan para penyelidikan laporan saksi yang saat ini sudah dianggungkan di Polresta Palembang. Dari laporan saksi itu, diduga salah satu pembina dari sekolah Taruna ini saat ini masih dalam penyelidikan, diduga adalah salah satu perlaku dari meninggalnya DN, David. Ya, David, apakah sudah diketahui apa penyebab pasti dari kematian korban? Ya, untuk meninggalnya korban ini masih dalam penyelidikan oleh pihak Polresta Palembang, yang di mana hasil dari Polresta Palembang ini sendiri belum diterima oleh pihak Polresta Palembang, hasil dari pemeriksaan dari korban. Di mana, sementara ini, pihak Polresta Palembang ini hanya bisa mengumpulkan bukti-bukti dari ketelangan korban saksi yang telah diamankan oleh pihak Polresta Palembang. Baik, David, hingga saat ini sudah berapa saksi yang dimintai keterangan oleh pihak Polresta Palembang? Saat ini sudah 10 saksi yang diambil keterangan oleh pihak Polresta Palembang. Dari siswa Taruna, ialah satu regu dengan korban, dan dua saksi lagi adalah dari sekolah Taruna, David. David, apakah sejauh ini ada informasi mengenai kaitan kegiatan orientasi dengan kematian korban? Diduga kuat adanya kaitan meninggalnya korban ini adalah terjadinya orientasi kekerasan yang dilakukan oleh pihak sekolah PANI. Baik, David, selain 10 saksi yang sudah dimintai keterangan oleh pihak Polresta Palembang, apa saja bukti-bukti yang turut diamankan oleh Polresta? Sementara ini masih pihak Kepolisian telah mengamankan 4 kayu panjang yang digunakan oleh pembina saat melakukan orientasi di sekolah Taruna, David. Baik, selain 10 orang saksi yang sudah diperiksa, apakah dalam waktu dekat pihak Kepolisian juga akan memeriksa saksi lainnya, David? Ya, kemungkinan dari sekolah saksitasi yang diperiksa kemarin suri, ini akan terjadinya penambahan pemeriksaan saksi lainnya, ya mungkin dari pihak sekolah, yaitu dari pihak guru, mungkin dari pihak-pihak yang lain akan dilakukan pemeriksaan juga lebih lanjut oleh pihak Kepolisian yang diperiksa PANI. Baik, David. Terakhir, bagaimana saat ini situasi psikologis dari keluarga korban? Apakah memang saat ini sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk melakukan pembinaan, khususnya secara psikologis kepada keluarga korban? Ya, untuk keluarga korban sendiri, saat ini kemarin agak mungkin memiliki psikologis yang depresi melihat ke meninggalnya anak-anaknya, sehingga pihak dari media sendiri agak lebih sulit untuk menemui pihak keluarga korban dan agak sedikit tidak mau dimintai keterangan. Baik, terima kasih David atas laporan Anda langsung dari Foresta Palimbang, Sumatera Selatan. Selamat bertugas kembali.